Jadi sokok Tidak bisa dihimi-himi Dengan harta dunia Di jaman sekali Sakok dia terjadi Siap menyangkut nyawa kita Ini kenapa kita harus Nanti asal memdoakan Baca doa kepada Allah Ya Allah biha Ya Allah biha Ya Allah biha Agar kita dimatikan Dalam kondisi Usmanus Fatimah Mati dalam kondisi yang baik Sedang sholat Sedang baca Al-Quran Sedang sujud kepada Allah Sedang bertasdik kepada Allah Sedang mohon akun kepada Allah Ya Allah sekalian Bukan dimatikan dalam kondisi mahasiswa Na'udzubillah Suma'udzubillah Sedang berbuat soleh kepada manusia Sedang berbuat dosa kepada Allah Suma'udzubillah Sudah mengambil uang rakyat Sedang mengambil hak orang naik Na'udzubillah sunnah Na'udzubillah berzalib Kita berhindar Terhindar Mohon agar kepada Allah Agar dihindar dari semua itu Karena akan mendapatkan Siksa Himpitan Di alam barzah Beratas Dua pakaiannya lalu pada Haji Budi Men-share kondisi BKM Masyid Luruh Islam yang sudah Kondisi sakit Beliau yang sedang mentinggungnya Masya'Allah Pahala yang luar biasa Ketika kita berjumpa Sudara kita sedang sakit Dan itu didoakan oleh 70 ribu malaikat Ketika datang dia di pagi hari Allah doakan oleh 70 ribu malaikat Hingga soleh hari Orang yang beriman Mengunjungi Sudara sedang sakit Ketika dia mendatangi Di sore hari Allah doakan hingga Pagi hari Orang 70 ribu malaikat Dan dia seperti di Padang Kebun Surga Jadi sangat-sangat Dianjurkan Semangat kita Untuk selalu menunjungi Sudara kita Jawa'ah Asyid Asyid Bila ada yang sakit Ya kita Lagi untuk menemok Jawa'ah tersebut Jawa'ah sekalian Sampai dokter Biasanya mengatakan Bapak Ibu Kita sudah maksimal Memberikan yang terbaik Rumah sakit Sudah memberikan yang terbaik Bagi Ramah Ternyata Allah bergantung Itulah maksimal Kita Untuk Menurutahankan Ruh agar tidak Terlepas Daripada jasa kita Suatu ketika Rasulullah 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 Tali Didatangi Malaikat Israel Malaikat Menjelang asal Sudah tidak Pemberikan kabar Rasulullah Mengamati orang ini Hingga Wabudjuk Berkumandang Dalam hati Rasulullah Ini azanmu yang terakhir Di dunia Selepas ini Kerakan Sudah meningkatkan Alam Fana ini Menjelang asal Rasulullah Menyaksikan bagaimana Sahabatnya ini Sahabat Tumau Pas Waktu Asat Ya mas Kalian Sahabat Ini Belum ada Tanda Tanda Dicabut Nyawanya Oleh Allah Subhanahu Hingga Sahabat Ini Bisa Azan Kembali Di mesin Rasulullah Sudah dikasih Kampuan Bahwa Sanya Sahabat Ini Akan Meninggal Dunia Pasti Bertanya Kok Lewat Ada Apa Terangan Penasar Rasulullah Bertanya Dan Malaikat Israel Kenapa Sahabat Ini Dia Bisa Ajar Membuat Puasa Apa Terangan Yang Dia Lakukan Bayar Rasulullah Sebelum Puasa Tiba Sahabat Ini Melakukan Silah Terakhir Pada Sahabat Yang Lain Mengunjungi Sudara Isidaw Sakit Sehingga Tambah Usian Dia Dia Tidak Wafat Diwafat Kali Hari Ini Luar Biasa Jawa Sekalian Kenapa Selah Tulah Menyambung Hubungan Tidak Memutus Hubungan Mengunjungi Satu Dengan Yang Lain Kita Kadangkala Tinginya Disampir Jangan Nyampir Orang Tinginya Ditengokin Tapi Jarang Dengokin Orang Lain Pada Masya Allah Pahala Yang Sangat Luar Biasa Pada Saat Kita Menyambung Silah Turah Silah Turah Akan Memperpanjang Usia Artinya Tetap Aja Kita Mati Tetap Aja Mending Mending Lalu Lalu Lakukannya Mas Sekalian Kita Kembali Pada Alam Bersah Nama Sekalian Yaitu Alam Kubur Tempatnya Sangat Terbatas Ya Cuma Berapa Meter Yaitulah Polisi Dimasukkan Jasad Kita Kedalam Lian Lahan Cuma Kebanyakan Kita Biasanya Ribut Masalah Panas Panas Coba Tutup Atasnya Kemudian Hati-hati Hati-hati Jarang Sekali Masyarakat Kita Sudah Kita Ketika Bapa Menikah Dimasukkan Kedian Lahan Itu Mereka Mengucapkan Bismillah Bismillah Di Allah Rasulullah Ini Sunnah Yang Sekali Agar Kita Masuk Jalan Bilahnya Rasulullah Salam Bahu Aneh Wassalam Tidak Pake Penutup Atas Tidak 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 Panas Tidak 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 Bismillah tapi dari arah kaki dimasukkannya jadi masuk pertama kali kepalanya dulu sampai terakhir kakinya sambil kita baca Bismillahirrahmanirrahim baru masuk ke dalam liam rahmat sekali langsung dimirikan wajahnya ini yang banyak tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah dan ingat pada saat kita mendatangi maka sebaiknya tidak menggunakan slo atau sendal sendal kita letakkan di pinggir jalan itu disunangkan disunangkan dan kita sambil baca doa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita memberikan selamat kepada orang-orang islam yang sudah lebih dahulu wabarakat daripada kita di mahasiswa berguna ditutup dengan papan ditimun oleh tanah dan yang paling kurang adalah saat-saat kita meninggalkan jasa tujuh langkah kita meninggalkan jasa maka malingkan umat dan akhir-akhir akan menghampiri sama itu inilah dialog awal membuka daripada apakah kita pada saatnya nanti masuk dalam kenikmatan-kenikmat Allah subhanahu wa ta'ala atau sebaliknya sekalian kita akan mendapatkan siksa gerakan yang tidak akan berhenti hingga datang semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan itu kepada kita semuanya menjaga iman Islam setelah takwa kita kepada Allah hingga Allah takdirkan kita menyambut kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala jika mati anak cuci Adam terputuslah seluruh amannya ilang selasih kecuali tiga yang pertama adalah saudara mati jariah itulah jariah yang kita sering masukkan di dalam situasi nanti orang DKM akan bersaksinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala fullah min fullah ya roh rajin berinfati masyarakat jadi jangan bersebal jangan berperasangkan DKI masyarakat perlu kita bukan yang harus kaget kita yang merupakan masyarakat kita yang merupakan anak yatim diatur kita yang merupakan orang fakir miskin kita bantu kita yang merupakan pepala janda yang fakir yang perlu kita bantu agar kita lebih bersemangat dan berinfati masyarakat di dalam Allah subhanahu wa ta'ala yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat yuntafakubi jangan pelit berbagi ilmu balik u'ani walau a'ay sampaikan dari keluar pun cuma satu ayat orang-orang tetangga kita yang dekat yang belum bisa ngaji kita ngaji di rumah itu ada upar lansian liko tarlim lansian yang setiap hari sholat dengan saya saya imamnya yang setiap hari sujud dengan saya tapi belum bisa baca Al-Quran hari sujud dengan saya belum tahu huruf, hijah, Iyah, Abah, Taksajim, Haaw dan sebagi sekalian saya ajangi tentang Yo sami yang sami yang bisa baca Al-Quran saya baru sebab sebuah kali ada sekitar 5 orang jawa sekalian dan jawa sekalian kalau ada yang lebih sebecah jangan diindir jangan takut bila nomor satoban kalau ada diantara jawa sekalian masyarakat nikum yang diajak untuk bisa becah tapi dia tidak mau berat yang ketiga adalah anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya yang rutin mendoakan orang tuanya bukan hanya bukan hanya itu anak yang berajin beristighfar sepanjang hari itu yang akan menanggap derajat orang tua di alam kumul setiap anak banyak setiap 100 kali 200 kali atau bahkan lebih itu yang akan meringankan ampunan itu sampai kepada orang tua kalau pada saat ini kita mendoakan orang tua kita apakah anak-anak kita pada saat kita wafat atau menikah mendoakan kita itu itu yang ditunggu oleh orang tua yang ditunggu oleh ayah ibu kita itu pesakkan itu kepada anak-anak kita agar mereka rutin mendoakan kita sepanjang hayatnya bukan hanya sekali berkali-kali kita doakan berkali-kali kita doakan agar ayah ibu kita mendapatkan curah rahmat akunan dari Allah subhanahu wa ta'ala demikian jauh sekalian subhanahu wa ta'ala di pagi hari ini karena saya masih ada kuliah ada kuliah selama enam pekat dari seru